Intro Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Ihsan meminta kepada institusi keamanan melalui instansi kepolisian untuk melakukan patroli secara rutin dan berkelanjutan guna mengatasi geng motor dan tindak kriminal di malam hari Beberapa waktu terakhir Kota Pekanbaru kembali diramaikan oleh aksi geng motor yang melakukan tindakan kriminal di jalanan Hal ini disoroti oleh Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Ihsan yang meminta kepada institusi keamanan melalui instansi kepolisian untuk melakukan patroli khususnya di jam malam secara rutin dan berkelanjutan Aksi kriminalitas oleh geng motor yang juga berasal dari anak usia remaja ini kerap kali melakukan aksinya di malam hari seperti pencurian, penjam bretan, hingga kekerasan kepada para pengendara Rutinitas seluruh polsek yang ada di Kota Pekanbaru ini melakukan patroli secara rutin dan kontinu Kemudian ada di kecematan semalam beberapa hari beberapa malam yang lalu di kecematan Merpoyan Damai itu terjadi juga run more itu pada malam ahad kalau tidak salah saya itu di malam yang sama itu terdapat tujuh kejahatan yang kita ketahui jadi mungkin kita harapan kita pertama sering-seringlah terpatroli kepada pihak pengamanan dalam hal ini Polri, Pol Dariau dan Polresta serta polsek-polsek yang ada di Kota Pekanbaru ini Sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini juga ramai dibicarakan di sosial media dan video-video yang diunggah oleh sejumlah masyarakat dan akibat aksi yang dilakukannya menesahkan warga Pekanbaru akhir-akhir ini Norokomala Andika dan Sugiharto melaporkan